Jadi teman-teman kalau misalnya ada usaha juga di bidang yang sama, boleh kontak-kontak kepada beliau juga untuk bisa bekerja sama ya. Tapi sebelum itu kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai judul Q&A dan talkshow kita pada saat malam hari ini, Secret of Love and Career. Nah dua hal ini sebenarnya lagi digumuli bahkan dijalani oleh anak-anak muda sekarang. Tentang hubungan percintaan dan karirnya. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan teman-teman yang sedang menonton, karir yang harus dijalani seperti apa, supaya kehidupan ini semakin mapan, dan percintaan ini harus dibawa kemana. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang di rumah, yang mungkin sekarang ada di persimpangan jalan bingung menentukan yang mana. Tapi hari ini kita akan melihat materi di bidalam yang akan disampaikan dengan Kostif pada saat malam hari. Silahkan. Oke, sebelumnya saya mau bilang dulu kalau misalkan saya pun belum menikah, jadi bukan bermaksud mau mengajari, tapi kita sama-sama belajar apa yang saya sudah pernah dapat, pengalaman-pengalaman saya seperti apa, kita sama-sama belajar ya. Nah, biasanya kalau kita ngomongin masalah cinta, biasanya yang ada pertanyaan adalah, udah punya pacar belum? Pacarnya di mana? Atau kalau misalkan yang udah punya pacar mungkin ditanyanya, kapan nikahnya? Nah, sebenarnya ada satu pertanyaan yang lebih perlu kita gumuli, perlu kita renungkan, gitu ya. Kayak, kenapa sih harus berpacaran, gitu. Dan kenapa sih harus menikah, gitu. Nah, alasan-alasan umum biasanya orang-orang akan berkata, ya emang udah umurnya, gitu ya. Udah 30 tahun lebih, gitu. Udah, ya ada yang bilang juga, aduh sepi nih kalau sendiri aja, gitu. Terus ada juga yang bilang, aduh orang tua udah pengen gendong cucu, gitu ya. Pengen, kepengen banget gendong cucu, gitu. Nah, banyaklah alasan-alasan seperti itu. Nah, alasan itu tuh nggak salah dipandang dari segi dunia, ya. Tapi kita mau tahu apa sih Alkitab tuh ngomong apa, gitu, tentang pacaran, tentang pernikahan. Oke. Nah, ini juga salah satu kunci dan rahasianya. Jadi, Alkitab itu bilang kalau pacaran dan pernikahan itu ditetapkan oleh Allah. Nah, ini kenapa ditetapkan oleh Allah? Kita mau lihat ke belakang, ya. Nah, pertama kali itu Adam dan Hawa ada, itu karena Tuhan yang bawa Hawa kepada Adam. So, pacaran dan pernikahan itu bukan idenya manusia, tapi pacaran dan pernikahan itu idenya Tuhan sendiri. Iya. Jadi, Tuhan sendiri yang membuat inisiasi untuk manusia bisa menikah dan berenak cucu. Jadi, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah refleksi dari kemuliaan Tuhan. Jadi, tujuan dari pernikahan itu bukan sekedar untuk, banyak orang yang hari ini bilang kalau, ah, kayaknya menikah untuk mengejar kebahagiaan, gitu ya. Hmm, banyak-banyak itu. Iya, banyak yang ngomong gitu. Padahal, pada kenyataannya, ketika mereka menjalannya, itu ada yang jauh juga dari kebahagiaan. Malah, ada orang yang bilang ketika orang sebelum masuk ke pernikahan itu mau cepat-cepat masuk ke pernikahan. Ketika udah dalam pernikahan, mau cepat-cepat keluar dari pernikahan. Ada orang yang bilang gitu juga, ya. Nah, selanjutnya kita mau lihat Tuhan itu mempunyai misi tertentu dalam pernikahan manusia, gitu. Jadi, Tuhan setelah Adam dan Hawa bersama-sama, Tuhan suruh untuk bekerja. Kasih semua, kasih nama-nama binatang, kasih nama-nama hewan, memelihara bumi ini, gitu. Tapi akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Dan akhirnya yang tadinya pernikahan itu adalah blessing, tapi jadi curse, jadi kutuk, ya. Awalnya itu berkat, tapi jadi kutuk. Nah, ada satu quotes dari Gary Thomas, dia bilang gini. Pernikahan yang manis adalah jarak paling dekat dari dua orang dengan surga. Tapi pernikahan yang pahit adalah jarak paling dekat dari dua orang dengan neraka. Jadi, jangan sampai salah memilih pasangan, gitu ya. Betul sekali. Nah, tapi quotes ini terlihat bagus, tapi tidak semudah itu Ferguson, ya. Kalau kata orang-orang sekarang, ya. Ferguson, oke. Jadi, gak bisa dibedain pernikahan yang bagus itu seperti surga, pernikahan yang salah itu seperti neraka. Karena biasanya, di dalam pernikahan itu dua-duanya pasti ada, gitu. Betul. Pasti karena manusia sudah jatuh dalam dosa, dalam pernikahan itu ada berkat dan juga ada kutuknya. Nah, so, pada akhirnya manusia selalu mencari seseorang yang lebih baik, yang pengennya lebih baik, gitu kan. Nah, ada satu cerita nih, ini ada cerita, mungkin cerita jokes, enggak juga sih ya. Jadi, ada satu keluarga nih, ceritanya lagi jalan-jalan, satu keluarga. Papa, mama, sama anaknya mungkin masih SD, gitu ya. Terus, anaknya ini bilang, anaknya lihat kalau misalkan orang tuanya ini jalan-jalan, mereka tuh selalu gandengan tangan. Beda sama orang-orang lain yang mungkin dia lihat keluarga orang lain yang orang tuanya kok gak gandengan tangan, gitu ya, jauhan, gitu. Bapaknya mana, mamanya di mana, gitu. Nah, akhirnya anaknya tanya sama papanya, Pak, apa sih rahasianya untuk bisa, kok kalau jalan-jalan itu papa sama mama selalu gandengan tangan, gitu, terus gitu gandengan tangan. Terus, papanya bilang gini, Ini rahasia ya, jangan bilang-bilang. Papanya bilang, kalau misalkan ini tangan dilepas, ini mama kamu belanja kemana-mana, gitu. Jadi, bukan karena mereka mesra, tapi karena papanya takut mamanya tuh kemana-mana, gitu, jalan-jalan. Ini adalah salah satu kutuk, gitu ya, di dalam pernikahan, gitu, curse. Jadi, kayak kok gak seindah yang diharapkan. Nah, ada satu lagi cerita yang cukup lucu juga. Jadi, ada dua aktivis gereja nih, dia lagi pelayanan asyar, misalnya, di depan gereja. Udah gitu orang-orang beres gereja kan pada keluar, tuh. Nah, si A ini bilang ke si B, Eh, lu tahu gak, ada satu dalil nih katanya. Jarak antara orang, jarak antara pasangan yang keluar dari gereja ini, berbanding lurus dengan lamanya dia menikah. Menikah, oke, pahal. Jadi, kalau misalnya, orang yang baru nikah nih, baru nikah, baru kemarin nikah pembarkatan, misalnya, mereka pasti dempet. Dempet terus. Dempet, gitu. Nah, udah gitu, udah dua tahun nikah nih, mungkin ada jarak, gitu, ada jarak sedikit. Udah lima tahun, ada jarak lagi. Mungkin udah sepuluh tahun, lima belas tahun, gak ada, gak tahu, gitu ya. Papanya keluar sendiri, papanya gak tahu keluarnya kapan. Nah, udah gitu, si B ini nyeletuk, gitu, kayak, ya, oh gitu ya, terus istri lu mana, gitu, kata si B, kata si A. Nah, itu dia, karena saya udah kelamaan, katanya, nikah. Jadi, gak tahu istrinya di mana, gitu. Nah, jadi kita melihat di sini ada suatu, apa ya, ironi, gitu ya, dalam pernikahan. Nah, jadi, orang-orang pada saat ini, itu melihat seperti itu, akhirnya mereka muncullah satu prinsip. Prinsipnya namanya, compatible soulmate, gitu ya. Mungkin kemarin ada yang lihat juga ya, kenapa sih kok soulmate salah, gitu. Kayaknya oke-oke aja mencari seseorang yang terbaik, gitu, masa salah, gitu ya. Nah, compatible soulmate ini muncul dari karena kegelisahan-kegelisahan yang tadi. Nah, kita mau lihat gimana sih Alkitab memandang ini, gitu ya. Nah, soulmate ini pertama kali dimunculkan oleh Plato. Pemikiran Plato pertama kali memunculkan tentang soulmate, itu, dia berkata kalau ada manusia androginus, itu manusia yang terlalu kuat, gitu. Ini dalam pemikiran Plato ya, tentu saja ini enggak benar, gitu. Kemudian manusia yang terlalu kuat ini dibelah menjadi dua oleh Zeus, karena dia terlalu kuat. Akhirnya jadi ada pria dan wanita, gitu. Nah, setelah itu mereka akhirnya mencari belahan jiwanya itu, terus mencari si cowok ini cari cewek ini, si cewek ini cari cowok ini. Akhirnya mereka bersatu dan akhirnya bahagia selamanya. Nah, itu versinya Plato. Dan dari situ, makanya muncullah di Hollywood-Hollywood itu ada soulmate, gitu. Compatible soulmate. Nah, jadi problem manusia itu selalu merasa ada yang hilang dan terus mencari belahan jiwanya, gitu ya. Nah, ini juga kan yang dirasakan sama kita, gitu. Kalau misalkan kita udah ada kecengan atau sama pacar, gitu. Kalau misalkan pisah aja sehari, gitu, rasanya ada yang hilang, kan. Pengen terus, pengen berdua aja terus. Yang nonton gue usah senyum-senyum, saya tahu. Kalian senyum-senyum tipis itu, kan. Nah, gitu. Mereka resah, gitu ya. Kalau misalkan itu disconnect. Dan ini ada jokes lagi, satu lagi. Oke. Kalau misalkan suami-suami itu banyak yang lebih takut wifi disconnect daripada wife-nya disconnect, gitu, katanya. Wifi disconnect. Ini jokes juga sedikit penyentil, gitu ya. Penyentil sekali, ya. Sangat bukan penyentil, gitu. Nah, sekarang kita mau bandingin antara Plato sama apa yang dibilang sama Tuhan. Plato bilang kalau misalkan wanita dan pria itu berpisah, itulah problemnya. Jadi, Plato bilang kalau wanita dan pria itu berpisah, itulah masalahnya. Tapi, Tuhan gak bilang gitu. Tuhan bilang pria dan wanita itu diciptakan memang terpisah, tapi ketika mereka tidak terpaut sama Tuhan, ketika mereka disconnect sama Tuhan, itulah problemnya, gitu. Jadi, kita bisa lihat ya perbedaan pemikiran antara pemikiran manusia, pemikiran dunia, sama pemikirannya Tuhan, gitu. Nah, ketika kita bersatu dengan Tuhan, itulah yang membuat kita penuh sebenarnya. Nah, ada, saya lupa dari siapa ya, tapi saya tahu prinsip ini, ada satu segitiga, gitu. Segitiga. Nah, segitiga ini atasnya adalah Tuhan, kanan kirinya adalah pria dan wanita. Jadi, ketika pria dan wanita itu mau dekat, ini segitiga sama sisi ya, segitiga sama sisi. Ketika pria dan wanita itu mau dekat, mau gak mau, Tuhan pun harus mendekat. Jadi, ketika wanita dan pria ini dekat sama Tuhan, otomatis mereka pun akan mendekat. Ini prinsip yang bagus banget menurut saya, karena segitiga itu, gitu. Nah, kita akan lanjut. Kita mau lanjut ke pernikahan ya. Pernikahan itu bukan menjadi tujuan, tetapi menjadi refleksi daripada kemuliaan Allah. Jadi, kita sering berpikir kalau kita pacaran, tujuannya untuk menikah. Dan kenapa sih kita pacaran mau menikah, pengen bahagia pasti ya, biasanya. Biasanya. Nah, tapi gak sekecil itu aja, gitu. Gak sekecil, gak sekecil gue mau sama lu bareng-bareng, terus kita bahagia sama-sama, gitu. Itu terlalu kecil, gitu, buat Tuhan. Jadi, Tuhan bilang, kamu itu harus menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Gimana orang-orang bisa melihat keluarga kalian, dan mereka bisa bilang kalau, ya, ya, memang mereka itu beda, gitu, dari keluarga lain, gitu. Nah, inilah yang namanya menghadirkan kerajaan Tuhan, gitu. Nah, ada satu lagi pertanyaan yang cukup besar sebelum memutuskan untuk... Oke, gue siap nih menikah sama lu, gitu. Ada satu pertanyaan. Jadi, diambil daripada firman Tuhan, ya, kita mau lihat sama-sama kali ya. Atau saya bacain aja. Oh, sebaik. Dari Yohanes 15, ayat 3 sampai 15, ya. Ayat 13. Yohanes 15, ayat 13. Isinya tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, jadi dalam pernikahan itu, dalam cinta, sebenarnya bukan hal yang indah yang dikeluarkan seperti orang-orang di luar sana, tapi cinta itu adalah pengorbanan, gitu. Seberapa jauh kamu bisa berkorban buat pasangan kamu, itulah kesiapan kamu untuk memiliki pasangan. Jadi, kalau misalnya kalian berpikir pasangan itu untuk diri kalian sendiri, itu salah, gitu. Jadi, kalau kalian bisa berkorban untuk pasangan kalian, itu baru, oke. Gitu, kurang lebih. Selanjutnya adalah, nah ini kunci yang paling rahasianya ini, rahasia diungkapkannya ini. Hubungan yang paling ideal itu menurut Alkitab seperti apa sih? Seperti Kristus dan jemaatnya. Gitu. Jadi, suami itu harus seperti Kristus, yang rela mengorbankan dirinya, bahkan nyawanya untuk istrinya, which is untuk jemaat-jemaatnya, untuk gereja. Dan gereja pun harus taat kepada Tuhan, seperti istri yang taat patuh kepada suaminya. Begitu pula dengan hubungan kita, misalkan yang masih pacaran, gitu ya. Harus seperti itu, karena pacaran adalah mempersiapkan kepada pernikahan. Bukan pacaran itu, cuma pacaran doang kan, ya. Pacaran itu persiapan untuk pernikahan. Bukan cuma sekedar jalan bareng, nonton bareng, tidak sekecil itu teman-teman. Yes, gitu. Jadi, pacaran dan pernikahan itu from God and for God's glory. Gitu, kurang lebih. Nah, ada satu lagi, mungkin ini menutup daripada materi yang untuk love ya. Ada satu cerita nih. Buat teman-teman yang mau cari pasangan, gitu ya. Gimana sih caranya? Jadi, ada satu cerita. Ada pasangan suami-istri ini. Jadi, mereka lagi, si suami ini ngerasa kok istrinya agak kurang, gitu ya, pendengarannya. Pendengarannya agak kurang. Akhirnya dia ke dokter, terus dia tanya sama dokternya. Kayak, dok, gimana ya? Istri saya ini kurang denger, gitu. Terus, kata dokternya gini. Ya udah, coba tes aja, tes. Di tes aja. Ya, kamu panggil istri kamu dari jarak 10 meter, 8 meter, 6 meter, 4 meter, 2 meter, gitu. Akhirnya dia bilang, oke oke, saya coba. Dia nyampe rumah nih, nyampe nyampe rumah kan. Istrinya lagi masak, ternyata. Nyampe rumah istrinya lagi masak, terus dia bilang, Buka pintu, krek, terus, honey, lagi masak apa, gitu kan. Dari jarak 10 meter, tuh. Istrinya gak denger? Istrinya gak denger. Wah, bener, gak denger. Dia udah khawatir, kan. Akhirnya dia coba lagi, 8 meter lah, 8 meter. Sayang, lagi masak apa, gitu. Gak dijawab juga, ternyata. Gitu. Waduh, udah makin cokot-cokot kan, waduh. Akhirnya dia coba lagi, dari 6 meter, gak dijawab juga. 4 meter, gak dijawab juga. Dari jarak 2 meter, gak dijawab juga, ternyata. Wah, yaudahlah, gimana ya, udah sedih banget, tuh kan suaminya kan. Yaudah, akhirnya dia sentuh istrinya, kayak, Sayang, lagi masak apa, gitu. Istrinya jawab, Kamu ya, dari tadi, udah 5 kali saya jawab, masak ayam. Jadi, kembali. So, dari cerita ini kita bisa lihat, ya. Kayak, kita merasa kalau pasangan kita itu gak sempurna, gitu. Kayak, kok lu gak denger sih, gitu. Padahal kita sendiri yang memiliki masalah dalam pendengaran kita. So, makna dari cerita ini adalah, Gimana kita mempersiapkan diri kita untuk pasangan kita nanti, gitu. Bukan kita yang selalu cari, mana nih yang paling bagus, mana yang paling bagus. Tapi, kita sendiri yang mempersiapkan diri, gitu. Kalau bahasa kerennya kan, It's not about finding the right one, but it's about preparing to be the one. Sedang. Bukan tentang mencari seseorang yang terbaik, tapi bagaimana mempersiapkan diri kita untuk menjadi yang terbaik bagi pasangan. Jadi, tidak ada yang boleh lagi saling menuntut, eh kamu harus begini, kamu harus begini. Tapi, kita tidak pernah melihat diri kita untuk kita bisa mempersiapkan diri kita untuk memperlengkapi kekurangan pasangan kita. Penjelasan yang menarik teman-teman, nanti teman-teman bisa melihat di proses Q&A yang akan kita bahas, kita akan tanyakan bersama. Nah, tapi sebelum masuk ke poin itu, teman-teman yang di rumah yang sedang menonton, yang masih melihat proses atau talkshow kita hari ini, boleh langsung tanyakan di kolom komentar mengenai love ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, tulis di komentar, nanti kita akan, tim akan mengumpulkan dan memberikan kepada saya untuk kita bahas secara bersama-sama. Oke, menurut Kostif berikutnya ini, mengenai karir. Mungkin teman-teman di rumah sedang ada di persimpangan jalan yang lagi pengen mencari pekerjaan, tidak dapat-dapat. Ada yang sudah bekerja di dalam satu tempat tapi memiliki pemikiran-pemikiran, kayaknya bukan passion saya di sini deh. Mungkin nanti akan dibahas begitu jelas dan cepat, karena waktu kita cukup sangat mengejar waktu ya, karena live Instagram hanya satu jam. Kita akan press waktu penjelasan ini lebih singkat. Oke, silakan. Oke, thank you. Jadi saya mau sedikit aja kali ya, karena waktunya udah mepet, jadi karirnya akan saya agak cepetin. Oke, jadi karir ini dipandang dari Alkitab itu dimana sih adanya? Jadi adanya di kolos 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu udah sering banget pasti dengar kata-kata ini ya, dan kayak gimana sih bekerja buat Tuhan gitu. Kita mau lihat dari awal lagi. Pertama kali manusia diciptakan Tuhan itu buat apa sih? Sama, Tuhan diciptakan Adam itu untuk kasih nama di tanaman, kasih nama di binatang gitu. Terus pelihara itu mereka gitu. Jadi manusia itu diciptakan Tuhan untuk bekerja. Buat apa? Buat Tuhan. So, kalau misalnya kita sekarang gak bekerja sungguh-sungguh gitu. Jadi kayak gak bekerja buat Tuhan. Ini ada satu cerita yang bagus juga. Saya hobi sih pakai cerita, karena dengan cerita kita bisa lebih ngerti ya gitu. Jadi ada, ada boss sama ada pegawainya. Si boss ini boss property misalnya, boss property besar. Nah si satu orang pegawai ini dia selalu bikinin rumah buat bossnya ini. Dia selalu bikinin rumah. Mungkin udah puluhan rumah dia buat gitu. Bagus-bagus. Bossnya puji dia gitu. Udah gitu akhirnya dia, si karyawan ini udah mau pensiun nih. Si karyawannya udah mau pensiun. Akhirnya bossnya bilang kayak, oke lu udah bagus banget kerja selama ini. Sekarang ada proyek nih terakhir, proyek terakhir. Itu coba dikerjakan dengan sebaik mungkin juga gitu. Akhirnya si karyawan ini udah jenuh banget sebenernya kan. Ngerjain dari dulu sampe sekarang. Akhirnya dia kerjain dan gak terlalu sungguh-sungguh dia ngerjain. Yaudah lah asal beres, toh terakhir ini gitu. Habis ini gue mau ngerjain yang lain misalnya gitu. Akhirnya dia kerjain udah beres. Dia kasih kuncinya ke si bossnya. Boss, ini kuncinya ada nih buat yang terakhir gitu. Udah gitu. Habis itu dia, si bossnya itu bilang kalau misalnya rumah ini, rumah ini adalah buat kamu gitu. Oke. Jadi so dia udah kerjain gak terlalu bagus, ternyata rumahnya buat dia. Buat dia. So gimana gitu dengan kita selama ini? Kayak Tuhan tuh sebenernya mau ngasih nih, tapi kita gak mau ngerjain yang paling bagus dari kita gitu. Oke. Gitu sih, jadi kurang lebih dari karir kayak gitu sih. Jadi untuk teman-teman penjelasan ini, saya harap juga teman-teman di rumah mengerti, berikanlah yang terbaik dimanapun teman-teman berada di dalam suatu pekerjaan, entah itu di kantor, entah itu di tempat apapun. Teman-teman memberikan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, supaya apa yang kita kerjakan bukan buat kemegahan sendiri, tapi ada nama Tuhan yang melihat, orang lain melihat pekerjaan kita. Sehingga orang mengenal, teman-teman semua giat dan rajin dan bisa, tidak menutup kemungkinan dia akan tanya, kita sebagai orang siapa, kita tinggal di mana, kita beribadah di mana, dan mereka diberkati dengan adanya kita di tempat kita bekerja. Nah, ada lagi kok mengenai karir ini untuk bisa dibahas? Oke, ada satu lagi nih, biasanya hal yang paling banyak ditanyain, khususnya di kita yang pelayanan gitu ya, banyak orang yang bilang sebelum ada kerjaan yang banyak gitu, pelayanannya pun tinggi gitu, pelayanannya banyak. Tapi setelah udah ada kerjaan, itu kerjaan menyedot waktu dan akhirnya pelayanannya makin sedikit gitu. Nah, gimana dengan hal ini gitu ya. Nah, kita perlu lihat pelayanan kita di gereja itu sepenting apa? Sepenting apa, apakah kita udah ngambil posisi atau ngambil pekerjaan yang sangat esensial, yang even digantikan sama orang lain pun itu butuh waktu gitu. Nah, kalau misalkan punya jabatan seperti itu, mungkin perlu dipertimbangkan untuk jangan mengeduakan itu. Tapi kalau misalkan di gerejanya mungkin masih gak terlalu signifikan kerjaannya, pelayanannya, itu mungkin bisa digantikan dengan orang lain. Karena sebenarnya bukan hanya pelayanan di gereja, kerjaan kita pun itu adalah pelayanan dan panggilan kita. Jadi, it's okay sebenarnya untuk bisa bekerja, tapi ya perlu jangan mengeduakan Tuhan juga gitu ya. Jangan bikin Tuhan jadi nomor dua gitu. Oke. Gitu sih. Jadi, teman-teman penjelasan mengenai karir ini, nanti akan ada beberapa pertanyaan yang cukup banyak mengenai karir ini. Tapi dengan kesimpulan yang Kosti bilang bahwa ketika kita dalam pekerjaan dan awalnya tidak memiliki pekerjaan, tetapi awalnya kita melayani Tuhan bisa dalam gereja, dalam komunitas Kristen, kita melayani terus-melayani terus. Tapi satu ketika kita mendapatkan pekerjaan dan dalam pekerjaan tersebut kita mendapatkan promosi yang mengakibatkan waktu kita agak terpotong terus, sehingga pelayanan kita mulai berkurang. Tapi yang seperti Kosti bilang, kalau misalnya teman-teman di gereja tidak mendapatkan satu posisi atau pelayanan yang cukup krusial, yang kalau misalnya tidak bisa digantikan, alangkah lebih baiknya meregenerasi teman-teman pelayanan, supaya pekerjaan teman-teman di luar juga tidak terhalang. Karena seperti yang Kosti bilang, pekerjaan kita di luar juga itu melayani Tuhan. Jadi, untuk hari ini, mengenai karir ini apakah ada tambahan lagi, Go? Udah, oke. Oke. Nanti kita elaborate di Q&A. Q&A-nya ya, oke. Jadi, teman-teman semua, saya harap masih memperhatikan atau menyimak beberapa pertanyaan, karena teman-teman yang bertanya, yang sudah kami kumpulkan, tim Explosion Generation kumpulkan, itu teman-teman harus tonton live streaming ini. Karena apa? Karena tidak mungkin kita menjelaskan dua kali dengan pertanyaan yang sama. Apabila teman-teman tidak melewati live streaming ini, boleh ditonton di Youtube, nanti akan di-upload oleh pendeta Mesak Alexander Untung, untuk dilihat di Youtube beliau. Dan kalau bisa di-subscribe. Dan nyalakan loncengnya, notifikasi semua itu di-klik. Supaya semua notifikasi terhadap pendeta Mesak Alexander Untung, itu teman-teman bisa lihat di handphone masing-masing. Oke, teman-teman. Pertanyaan pertama nih, mengenai Q&A kita pada saat malam hari ini. Ini pertanyaannya kok, gimana sih nanggepin pasangan kita, kalau udah pasang cinta-cintaan ini, banyak sekali di pertanyaannya ini kok. Ah, ini sampai 25 pertanyaan mengenai cinta ini. Ini luar biasa memang anak-anak Buddha ini. Gimana sih nanggepin pasangan kita yang sering berburuk sangka, kalau kita ini jalan sama cowok atau cewek lain, padahal kita itu sedang bekerja, bukan lagi jalan-jalan. Nah, menurut kok, gimana nih? Oke. Ya, ini pasti ya. Namanya wanita itu, dia butuh keamanan, secure. Jadi pasti ketika pasangan, ini pasti yang nanya wanita kan. Ketika pasangannya itu di luar kerja, itu pasti mereka insecure gitu pasti. Nah, ada beberapa cara sebenarnya. Jadi, ketika kerja itu, ketika wanitanya gak kenal, dengan siapa pria ini bekerja, pasti dia insecure. Tapi kalau tahu, kenal, pasti gak dong. Misalnya, oh cowok gue lagi jalan sama temen gue, walaupun cewek, dia percaya dong, trust gitu. Nah, perlu dikasih tahu juga kenapa sih cewek ini insecure-nya itu kenapa gitu. Worry-nya kenapa gitu. Salah satunya dengan bisa juga, misalnya, open aja dengan account-account, misalnya boleh buka WhatsApp-nya si cowoknya gitu. Jadi, no problem dong. Kalau misalnya gak ada sesuatu yang ditutup-tutupi, yaudah, silahkan lu buka handphone gue gitu. Kayak, saya sama pasangan saya juga selalu gitu. Bahkan kita, di handphone kita masing-masing, Instagram dia ada di Instagram saya, Instagram saya ada di Instagram dia. Jadi, so, activity kita semua kelihatan. Kalau misalnya ketemu nih, mau liat HP, yaudah, so, silahkan gitu. Mau liat HP, ada apapun, bebas gitu. So, itu akan menimbulkan trust ke ceweknya. Jadi, ceweknya pun akan, oke, gue percaya sama cowok gue gitu. Jadi, sebenarnya lack of trust aja. Kurang percaya sama pasangannya, jadi kayak gitu. Kurang lebih begitu sih. Oke, ini lebih kepada trust ya, gue ya. Untuk kita mempercayai, apalagi yang sedang berpacaran, teman-teman yang di rumah, bahkan di tempat ini, yang sedang berpacaran, perhatikan, wahyu ya, yang sedang berpacaran, bangun trust di hadapan Tuhan. Jadi, tidak ada, apa namanya, tidak ada kebohongan-kebohongan, sehingga ketika teman-teman bekerja di kantor atau dimanapun berada, pasangannya tidak curiga. Misalnya, kalau teman-teman ditelepon, tidak diangkat berapa menit atau berapa jam, dan ngamuk-ngamuk, coba, kirim pap-pap, saya tidak mau tahu, kirim, kirim terus. Itu kan timbul kecurigaan-kecurigaan. Nah, seperti yang Kusti bilang, bangun trust itu dalam berhubungan. Oke, pertanyaan berikutnya. Bagaimana kita menyeimbangkan karir dan cinta? Wih, pertanyaan kedua ini. Yang ketiga ini kayaknya agak berhubungan, dua dan tiga. Yang nomor dua, bagaimana kita menyeimbangkan karir dan cinta? Dan yang berikutnya, apakah cinta akan mempengaruhi karir? Menurut Koko itu bagaimana itu? Oke, pertanyaannya sebenarnya sama ya. Karir sama cinta itu mana duluan? Atau mana lebih penting? Atau bisa tidak dua-duanya di jalanan ini sekaligus? Nah, karir dan cinta ini harusnya sih perjalanan seimbang. Harusnya memang jalan bareng-bareng. Tapi, tiap orang memang punya perbedaan. Ada orang yang memang dikasih Tuhan mungkin duluan karirnya yang naik gitu. Ada orang yang duluan cintanya. Dia punya pacar nih, tapi belum punya apa-apa gitu. Nah, itu jalanin aja. Ikutin aja roadmap-nya Tuhan seperti apa. Jadi, asalkan enggak melenceng, pasti Tuhan kasih jalan sih menurut saya. Jadi, pasti itu bisa seimbang harusnya. Masalah ini akan mempengaruhi, saling mempengaruhi itu pasti. Kalau misalkan pacar kita marah, gimana kerja? Pasti enggak nyaman juga kan kerja kan? Ya, segitu sih kurang lebih. Oke. Sebelum kita masuk pertanyaan berikutnya, mungkin saya akan bertanya dari tips Kostif nih. Kostif kan ini, for your information, teman-teman, Kostif akan menikah di tahun ini. Kalau misalnya pandemi ini sudah usah. Semoga. Kita doakan ya. Tapi, saya mau tahu nih, tips and trick-nya nih, dari Kostif. Menyeimbangkan karir dan cinta secara bersamaan, dan kita tahu seperti perkenalan di awal, Kostif ini yang saya ingat cukup hektik sekali dalam pekerjaannya, sibuk sekali, dan juga akan menikah di tahun ini. Nah, cara menyeimbangkan itu tips and trick untuk bisa dibagikan kepada teman-teman di sini, dan yang nonton bagaimana, Kostif? Kalau misalnya kita bicara kerja terus ya, uang itu pasti akan bisa terus dicari, dan gak ada habisnya. Jadi kita harus tahu juga, kapan kita harus mempedulikan tentang hal asmara kita gitu. Jadi memang harus sediain waktu, memang khusus, even ada apapun itu, ada kerjaan berdadak tiba-tiba, ya bilang aja no gitu. Karena memang, misalnya hari Minggu, ya khususin buat Tuhan, dan misalnya sorenya buat pasangan kita, buat keluarga gitu. Jadi dengan gitu pasti bisa seimbang sih harusnya. Memprioritaskan sih lebih tepatnya. Memprioritaskan. Tapi kalau misalnya lagi di hari-hari kerja, ya full fokus gitu kerja gitu. Gitu cara menyeimbangkan nih, kalau saya ya. Oh oke, jadi tips and trick Kostif mengatakan bahwa ada prioritas ketika teman-teman. Mungkin prioritas quality time-nya gak mesti sama. Mungkin kalau Kostif kan hari Minggu, pagi, ibadah, sore mungkin quality time bersama pasangan atau keluarga. Mungkin teman-teman hari Jumat, malam Jumat. Mungkin, kok ketawa kalau malam Jumat emang kenal? Malam Jumat dia mau ngapain? Mau nyantet? Kan enggak. Kan kita tidak tahu. Siapa tahu kan punya waktu yang berbeda-beda orang-orang. Disepakati aja, bener. Disepakati sama pasangan masing-masing. Disepakati. Kapan punya waktu kosong barangnya. Oke teman-teman. Saya harap sudah menjawab ya teman-teman yang bertanya-pertanyaan ini. Jadi yang sedang menonton sudah lega dengan pertanyaannya. Jadi sudah dikasih tips and trick-nya. Kalian harus tentukan quality time bersama, bersama dengan pasangan teman-teman. Oke, pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara menyikapi pasangan kita yang tidak menunggu kita dalam mencapai karir? Putusin! Wah tidak, tidak, tidak. Tidak, langsung putusin dong. Ada jawabannya dong. Mau putusin aja. Gimana kok? Oke, ini pasti ada alasan dibalik kenapa sih dia tidak setuju sama karir pasangannya. Pasti ada alasannya dong. Biasanya alasannya, beberapa alasan karena tidak tahu apa yang sedang dikerjakan. Tidak tahu apa yang sedang dikerjakan. Jadi misalnya nih, ini terjadi juga dulu sama saya ya. Sama pasangan saya yang sebelumnya tapi bukan sama yang sekarang. Jadi dulu saya usaha ikan, masih kecil sekali usaha ikannya gitu kan. Terus dia pikir kayak, lo ngapain usaha ikan kayak gitu gitu. Kayak lo mau ngidupin keluarga pake apa gitu. Nah dipikiran dia namanya usaha ikan itu kayak mungkin jualan gerobak gitu ya. Pake bungkus-bungkus plastik gitu, sering melihat ya. Mungkin usaha ikan itu sampai sih gitu. Mungkin paling gede-gedenya buka toko ikan hias, udah gitu. Tapi dia nggak tahu kalau misalkan usaha ini tuh bisa besar banget. Bisa internasional bahkan kan sebenarnya. Nah mungkin perlu disampaikan ke pasangannya kalau apa sih visi kedepannya. Apa sih yang bisa didapatkan dari usaha ini sebenarnya gitu. Jadi kurang penyampaian informasi itu aja menurut saya. Oke. Gitu sih. Untuk cara ngeduknya kembali kepada penjelasan ya, untuk bisa saling menjelaskan bahwa usaha yang dikerjakan begini, begini, begini. Ditanya dulu kenapa sih? Kenapa? Nggak setujunya kenapa gitu. Oke. Dari situ mungkin baru bisa di-track. Jadi teman-teman selalu tanya. Jangan malu bertanya. Karena ketika malu bertanya sesat di soal. Bukan sesat di jalan lagi ya, sesat di soal. Karena teman-teman ada yang lagi sekolah. Kalau malu bertanya sesat di soal nanti. Oke. Waktu kita mungkin semakin menipis ya teman-teman. Ini ada banyak sekali pertanyaan. Ini baru 4 pertanyaan. Mungkin di minggu yang akan datang akan ada proses part 2 kali ko ya. Boleh. Boleh ya. Part 2 ya teman-teman ya. Kita akan bahas mengenai pertanyaan-pertanyaan ini. Supaya teman-teman semua yang di rumah merasa terjawabkan ke luka satu pertanyaan-pertanyaan yang selama ini pengen ditanyakan mengenai love and career ini. Terus dulu itu kita akan tetap bahas beberapa pertanyaan lagi. Berikutnya nih ko. Apakah karir bagus bisa menjamin hadirnya cinta? Tapi kok masih banyak yang single di usia tua padahal sudah mapan? Cantik atau ganteng? Tapi mereka masih sendiri. Kenapa ya? Wuih. Ini kayaknya dia mapan ini. Kalau gak dia ganteng. Kayaknya dia mapan ini. Terus ganteng ya? Ganteng atau gak cantik kan? Lagi nyari-nyari nih kayaknya. Butuh jawaban kayaknya. Silahkan ko. Nah ini juga harus hati-hati nih. Ini sering banyak pemuda, pemudi yang terjebak gitu ya. Ketika seseorang karirnya udah mapan. Itu dia akan, menurut saya, dia akan lebih susah cari pasangan justru. Karena dia gak tau. Ini sincere gak dari hati mau berpasangan sama gue. Atau dia lihat kesuksesan gue doang gitu. Iya betul. Ya itu juga semakin sulit gitu. Jadi menurut saya yang terbaik adalah memang dari awal sama-sama, belum punya apa-apa. Itu akan lebih mudah justru. Nah gimana kasusnya kalau misalkan orang yang udah mapan duluan gitu ya. Tapi gak punya-punya pasangan. Nah ini mungkin karir sama karakter atau attitude ada sedikit perbedaan kali ya. Jadi ketika dia udah bagus di karir, tapi mungkin dia personal sama orang sama pasangan kurang bagus. Nah itu balik lagi ke yang suami istri Tuli itu ceritanya. Persiapkan dirimu untuk gimana caranya mungkin baca buku lebih banyak tentang hubungan. Karena beda ya, kalau misalnya pekerjaan itu tentang rasio, lebih banyak pakai rasio, mungkin ada sedikit perasaan. Tapi kalau di hubungan pasangan itu pasti banyak perasaan daripada rasio. Walaupun memang tetap harus pakai rasio juga. Betul. Mungkin lebih improve diri di dalam bidang itu. Oke. Jadi teman-teman yang sudah mapan-mapan yang bertanya ini, kayaknya yang tadi yang bertanya ini sudah mapan kayaknya. Atau cantik dan ganteng. Bisa improve katanya, kositif tadi. Untuk kita bisa menyimbangkan antara rasio kita dalam pekerjaan, bahkan perasaan kita dalam berhubungan asmara gitu. Mungkin baca beberapa buku, ada beberapa buku yang mungkin direkomendasiin ya. Ada satu buku yang bagus banget. Apa itu? Namanya Secret Search. Pencarian yang kudus. Secret Search. Secret. Secret. Pencarian yang kudus. Oke. Secret Search. Itu bukunya Gary Thomas juga ya, kalau nggak salah. Oh, karya Gary Thomas ya. Iya, karya Gary Thomas. Nah itu ada lagi nanti, ada Secret Marriage-nya juga, ada Secret Parenting-nya juga nanti kalau udah menikah punya anak gitu. Oh, oke. Itu bagus banget bukunya. Kalau mau baca boleh. Jadi teman-teman, itu catat tuh. Ada beberapa list buku yang harus dibaca untuk bisa memiliki pemahaman lagi mengenai hubungan asmara kita. Yang berikutnya ini kok, nomor yang, ya yang begitu lah, nomor gitu lah, karena sangking banyaknya ini. Yang berikutnya, bagaimana caranya supaya kita bisa suka sama karir kita, padahal karir tersebut bukan kita yang impikan selama ini. Seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa ketika teman-teman sudah bekerja di tempat itu, kayaknya rasanya passionnya nggak di sini deh. Kayaknya saya salah kerjaan deh ini. Nah, menurutku oke, ini gimana? Bagaimana cara supaya kita bisa suka sama karir kita, padahal karir tersebut bukan apa yang kita impikan selama ini. Oke, ini juga luas banget ya pertanyaannya, harus case by case kalau gini biasanya. Kalau misalnya saya saran mungkin kadang-kadang apa yang kita suka dengan apa mata pencarian kita itu kadang-kadang suka beda juga memang. Kalau misalnya Tuhan kasih sekarang something kerjaan yang lu nggak suka, ya itu oke kerjain aja dulu, tapi mungkin di salah-salah waktu bisa kerjain hal yang kamu suka itu. Oke. Gitu, untuk sementara ini. Dipikir gimana caranya yang kamu suka ini bisa menghasilkan juga, sampai one day yang kamu suka ini lebih tinggi penghasilannya daripada yang sekarang dikerjain gitu. Oke. Mungkin itu sih caranya, salah satunya. Tetap stay dulu ya kok ya di tempat itu ya. Anak-anak butuh makan juga kan, kecuali kuat puasa. Oh. Kayak Yesus gitu ya 40 hari 40 malam gitu. Boleh kalau gitu. Tapi ada satu kata-kata yang saya baca di media sosial, dia mengatakan begini. Walaupun bos Anda tidak bisa membuat Anda kaya, tapi sidaknya dia bisa bikin Anda hidup. Jadi jangan pernah tinggalkan apa yang teman-teman kerja di situ, walaupun agak sulit untuk menjadi kaya, tapi sidaknya perusahaan itu bisa membuat Anda hidup di bulan-bulan berikutnya. Jadi tetap kerjakan dulu apa yang dipercayakan sekarang, sambil menyusun kembali apa yang disukai, supaya pekerjaan disukai itu penghasilannya lebih tinggi tadi kok ya. Betul. Timekeeper sudah berapa nih, sorry tim-tim kru? Timekeeper sudah jam berapa? 8 menit lagi? Oke, kita akan bahas 3 menit saja kok, karena 5 menit kita akan pakai buat penutup dan untuk berdoa. Saya akan pilih pertanyaan yang kayaknya lebih banyak ditanyakan ya. Sebentar. Nah ini, ini tentang hubungan percintaan lagi. Biasanya ini terjadi dalam hubungan-hubungan yang masih dalam pacaran ya. Pertanyaan yang ke-10 ini kok. Bagaimana cara menghilangkan rasa bosan sama pasangan karena jarang ketemu atau alias LDR? Terus gimana caranya menumbuhkan rasa percaya kalau lagi di posisi itu? Nah menurutku kok bagaimana? Ini lagi marak kali ya LDR, karena gak bisa ketemu kan ya di corona jadi pasti LDR-an terus. Nah disini saya juga mau sharing pengalaman pribadi juga ya. Jadi dari pacaran-pacaran yang sebelumnya saya belajar kalau oke bulan pertama masih hot-hotnya gitu pacaran. Bulan ke-2, bulan ke-3, bulan ke-4, ke-5, ke-6 mulai bosen, bulan ke-7, ke-8. Karena pacarannya itu ngapain? Itu kuncinya. Pacarannya itu ngapain? Kalau misalnya kalian mau pacarannya itu terus panas hot gitu ya. Itu kalian harus baca firman Tuhan. Saya ngalamin sendiri dimana saya udah pacaran mungkin hampir 2 tahun. Hampir setiap hari kita baca firman Tuhan berdua pakai renungan pakai buku tafsiran Alkitab kayak ada study Bible gitu. Oke. Jadi kita bahas per ayat itu semua dikupas, semua dibahas. Dalamnya Alkitab itu membuat percakapan kita itu mengikuti Alkitab itu. Jadi selalu ada materi yang dibahas yang diluar pikiran kita datangnya dari mana? Dari Alkitab. Gitu. Jadi dia kasih wawasan lebih luas lagi, lebih dalam lagi tentang hubungan, tentang everything lah pokoknya kalau di Alkitab kan. Oke. Itu salah satu tipsnya sih. Salah satu tipsnya ya. Untuk mengurangi kebosanan. Kebosanan, oke. Anti-bosan itu, pacaran anti-bosan. Pacaran anti-bosan. Saya akan kembalikan mungkin di penjelasan di awal segitiga tadi teman-teman. Untuk yang di atasnya itu adalah Tuhan, kanan-kirinya pria dan wanita. Semakin kita menjalinkan suatu hubungan dan mengedepankan Tuhan, saya kena percaya hubungan kita semakin kuat. Seperti yang Kosti bilang tadi, bahwa dia memiliki tips dan trik yaitu sering baca renungan bareng. Renungannya maksudnya Alkitab dicari tafsirannya, dibahas sama-sama ayat itu apa. Supaya teman-teman di rumah jangan bahas tentang Zodiak sekali lagi. Zodiak tidak ada menyelamatkan teman-teman. Ditanya, eh kamu apa? Saya gemini, saya taurus, apa? Tinggalkan itu. Tidak ada itu. Tidak ada. CEO Zodiak tinggalkan itu. Tetap patokan utama kita untuk mencapai kesempurnaan adalah Alkitab. Dan porusnya adalah Tuhan Yesus Kristus, teman-teman. Jadi untuk menghilangkan kesebosanan, mulailah untuk membangun hubungan secara pribadi lewat Alkitab untuk mengenal pribadi Kristus dalam berhubungan asmara kita. Oke. Mungkin untuk hari ini, proses Q&A kita hari ini kita batas. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi, ada sekitar mungkin 15 pertanyaan ini kayaknya nih. Banyak sekali. Banyak sekali. Tapi sebelum kita mengakhiri Q&A dan talkshow kita, mungkin ada closing statement menurutku. Oke, ada satu ilustrasi ya mungkin dua menit. Jadi kita sering nonton TV ya, nonton movie gitu ya. Di movie itu, di TV itu kita seakan-akan kita dibawa sama mereka. Misalnya kita lagi nonton tentang galaksi gitu. Kayaknya kita seakan-akan dibawa ke sana gitu. Nah, hubungan kita dengan pasangan kita, bagaimana kita berkarir itu menjadi TV juga buat orang lain gitu. Gender apa yang akan kita tampilkan kepada mereka? Betul. Apakah jendrenya action gitu, film action antara hubungan kita dengan pasangan kita gitu. Lempar-lempar tombak, lempar-lempar piring gitu ya. Gendernya action, jendrenya dramatis kah gitu. Atau jendrenya bisa horror mungkin malah. Atau jendrenya ini adalah jendrenya rohani yang membuat orang lain terenyuh dan melihat kalau, wow, mereka menunjukkan something yang membuat saya juga damai. Ya. Ya, kurang lebih itu. Diingat aja kalau misalkan hidup kita ini adalah seperti TV buat orang lain. Gitu ya. Oke. Jadi seperti Rasul Pak Lurus pernah mencatat kita ini adalah suratan terbuka yang dilihat oleh semua orang. Jadi apapun yang kita kerjakan, hubungan yang kita lakukan, asmara apapun itu, pastikan ada Tuhan dalam hidup kita bahkan hubungan asmara kita. Supaya ketika orang lain lihat mereka diberkati dan mungkin mereka percaya dengan apa yang kita sembah. Amin. Nah, jadi teman-teman semua mungkin hari ini kita akan batasi sampai di situ saja. Tapi di minggu-minggu yang akan datang, kita akan tetap mempersiapkan lagi pertanyaan ini. Dan kalau teman-teman masih ada yang mau tanya, silakan tinggalkan di kolom komentar di Explosion Generation dan Pendeta Mesak Alexander untuk di Facebook. Nanti kita akan kumpulkan lagi pertanyaan ini untuk kita akan bahas secara bersama-sama. Oke, tapi untuk sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa. Saya akan mengundang Pendeta Senior kita, yaitu Pendeta Gembala Sidang kita di tempat ini, Pendeta Mesak Alexander Untung untuk bawa kita dalam doa penutup dan doa berkat. Saya persilahkan. Haleluya. Oke, silakan. Iya, sayang kok Steven lebih muda dari saya. Kalau saya dengar dari dulu, sudah hebat. Ya. Explosion Generation. Jadi grogi saya, kenapa ya? Ya. Setiap pekerjaan saudara adalah pelayanan saudara kepada Tuhan. Jadi, pekerjaan, karir itu harus dikerjakan seolah-olah buat Tuhan. Ya. Mari. Kita berdoa. Urapan Allah yang besar dan dasyat hari ini kami lihat di hati anak-anak mudamu Tuhan. Sehingga kami semakin rela melepaskan apa yang Tuhan percayakan kepada kami, kepada anak-anak muda masa kini Tuhan. Mereka orang-orang yang multi-talent, mereka orang-orang yang berhikmat, mereka orang-orang yang luar biasa. Maka kami percaya tidak akan lama lagi akan ada terjadi kegerakan anak muda yang luar biasa. Dan menunggang balikan negeri dan bangsa kami. Sehingga anak-anak muda ini Tuhan pakai untuk menjadi alat di tangan Tuhan yang sempurna dan dasyat. Malam hari ini kau urapi kau Steven Tuhan dengan urapan Allah yang khusus. Sehingga dia dapat memandu banyak anak muda untuk mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Hidup dalam segala kerinduan yang kepada Tuhan dengan luar biasa. Kurapi juga bang obet Tuhan dengan luar biasa. Anak muda yang multi-talent ini hamba percaya. Ada beban tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Lebih besar lagi di pundaknya. Dan Tuhan akan memakai dari masa mudanya dengan urapan Allah yang khusus. Sehingga kekudusan Tuhan menyertai dalam pelayanannya. Aku berdoa buat anak-anak muda dimanapun mereka berada malam hari ini. Urapan Allah menjangkau mereka. Menggetarkan hati mereka. Sehingga mereka sungguh-sungguh akan mencari Tuhan pada masa mudanya. Dan ini akan menjadi sebuah generasi yang menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah streaming ini. Tapi kami percaya urapan Allah yang khusus selalu menyertai kami. Oleh sebab itu kasih-kasihku pandanglah wajah Tuhan yang rindu memberkati engkau pada malam hari ini. Diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu. Diberkatilah engkau dalam rumah tangga dan keluarga-mu. Diberkatilah engkau dalam cita-cita yang engkau harapkan daripada Tuhan. Sebab apa yang berasal dari Tuhan pasti yang terbaik yang akan diberikan kepadamu. Di dalam nama Bapak Putra dan Rok Kudus aku melepaskan anak muda ini. Untuk menjadi alat tangan Tuhan yang sempurna. Oleh sebab itu terima berkat yang limpah daripada Bapak Putra surga. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Serta bersentuhan dengan roh yang kurus dan nekal mulai malam hari ini. Sampai selama-lamanya. Yang percaya kita katakan sama-sama. Amin.